Apakah sebenarnya draft itu sudah masuk sampai ke DPR atau karena di sisi lain juga ada informasi bahwa ini masih akan dibawa ke Presiden pada Senin pagi besok atau Senin sore begitu. Baik, terima kasih Bung Maulana. Saya merasa bahagia betul karena bisa duduk bertiga di sini. Dan sekaligus ini juga menjadi forum klarifikasi bahwa sampai hari ini pertanyaan Bung Maulana itu draft perancangan undang-undang itu belum sampai di DPR. Belum sampai. Perlu saya jelaskan bahwa mekanisme di dalam pembahasan sebuah rancang undang-undang itu kalau undang-undang itu menjadi inisiatif DPR maka naskah akademis dan draft perancangan undang-undang itu disusun oleh DPR. Dan kemudian naskah akademis dan draft perancangan undang-undang itu biasanya kalau sudah final disosialisasikan kepada publik. Nah ini yang terjadi ini adalah rancangan undang-undang Omnibuslu ini adalah merupakan undang-undang inisiatif pemerintah. Di mana sesungguhnya NAKER ini, undang-undang 13 yang mau direvisi ini kan sebetulnya kan sudah final sebelum pelantikan Presiden yang lalu. tetapi mungkin karena pemerintah punya pemikiran lain maka ditunda. Nah kalau NAKER yang sebelum pelantikan Presiden itu memang sudah pada posisi mendekati final. Dan ketika itu memang Menteri yang lama itu secara intensif melibatkan kawan-kawan dari serikat pekerja. karena jadak diskusi terus oleh Bunga Nib. Nah setelah Omnibuslu ini maka posisi NAKER itu adalah menjadi bagian daripada sebelas klaster tadi. Nah hari ini pemerintah itu masih melakukan harmonisasi di tingkat kementerian. Harmonisasi. Jadi belum final. Nah harmonisasi ini memang sebetulnya harusnya melibatkan daripada semua stakeholder. Nah pandangan dari pemerintah untuk saat ini kemungkinan karena NAKER itu sudah dianggap selesai pada posisi dengan Pak Hanif waktu itu dan itu mungkin sementara tidak banyak dilibatkan. Kira-kira seperti itu. Namun tentunya persoalan pembahasan undang-undang itu belum selesai di tingkat itu. Karena ketika nanti pemerintah itu sudah final di pemerintah juga belum final secara pembahasan undang-undang. Karena ketika harmonisasi akhir pemerintah dan kemudian muncul yang namanya surprise oleh Presiden maka dikirim ke DPR dan DPR nanti akan membahas dibentuk panitia kerja atau panja dan setelah panja nanti akan ditanggapi oleh semua perakil dan kami akan membahas dan kami secara transparan. Oleh karena itu ketika teman-teman dari KSPI maupun dari KSPN pada waktu melakukan demo DPR ini juga positif bagi DPR karena ini adalah sebuah masukan. Kami menerima keberatan-keberatan sehingga kami menjanjikan bahwa nanti ketika kami akan membahas undang-undang ini tentunya akan kami libatkan untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan penyempurnaan supaya undang-undang ini adalah pariporna. Namun DPR tentunya akan melihat pertama dalam pembahasan undang-undang itu harus transparan. Kualitas undang-undang itu harus betul-betul kita utamakan. Dan undang-undang itu tidak boleh ada perilaku yang sifatnya diskriminatif. Ya memperlakukan istimewa kepada kelompok satu dengan yang lain. Nah kemudian di dalam pembahasan undang-undang ini adalah kita mengedepankan. Kalau ada kepentingan-kepentingan kelompok itu sah-sah saja. Tapi ketika konteknya kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara kepentingan-kepentingan yang lebih kecil harus kita abaikan. Nah oleh karena itu inilah kesempatan bahwa nanti pembahasan yang dilakukan pemerintah ini belum final di situ. Karena sampai hari ini kami belum menerima draft perancangan undang-undang dan naskah akademis termasuk surprise. Namun nanti kalau masuk di DPR saya yakin bahwa saudara-saudara saya dari KSPI kembali KSPN ini akan kita libatkan. Bahkan kami juga akan melibatkan dari pakara ekonom dan perguruan tinggi. Bahkan minggu depan itu kami sudah mulai melakukan sosialisasi serap aspirasi terhadap proteknas yang kami susun. Dan ini juga menjadi masukan karena undang-undang ini tidak hanya mendengarkan KSPN dan KSPI tapi juga pemerintah daerah. Karena usaha itu ada di daerah. Nanti bagaimana respon dan kemudian akan kita akomodis dalam undang-undang itu. Ini meneruskan apa yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Aris Tandi bahwa upaya mengajak federasi pekerja atau federasi buruh dalam hal penciptaan sebuah kebijakan setengah hati lah kurang lebih diajak untuk formalitasnya saja tapi tidak mendetil dan sebagainya. Bagaimana nanti jaminan ketika ada di DPR nanti apakah benar-benar sepenuhnya terlibat atau bagaimana? Ya tentunya kalau bahas undang-undang ini kan untuk kepentingan semua pihak. Oleh karena itu kami akan terbuka. Tadi saya katakan bahwa kita boleh saja, sah-sah saja mengajukan usulan-usulan tapi nanti kan kita akan kompilasi secara menyuruh. Termasuk pandangan dari pemerintah sendiri, dari para ekonom, dan pelaku usaha, termasuk teman-teman sahabat-sahabat saya dari federasi buruh ini. Nah nanti disitulah akan kita ambil satu kesimpulan mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Tapi yang jelas bahwa di dalam undang-undang ini yang setelah saya baca mulai melalui hirup pikuknya berita yang ada, pertama saya tidak melihat bahwa kondisi pelaku, kondisi tenaga kerja yang existing itu akan diabehkan. Bahkan saya menekankan bahwa kalau kita tujuannya melakukan cipta lapangan kerja, yang existing harus kita jaga. Memang ada satu riset yang mengatakan bahwa kekhawatiran dari teman-teman syarikat pekerja bahwa dengan adanya peluang untuk tenaga kerja baru yang mungkin agak sedikit ringan prosedur dan mekanismenya, maka tenaga kerja lama itu akan kemungkinan bisa di PHK-kan diganti dengan pekerja baru. Saya selalu jawab, itu nanti akan kita atur dalam sebuah norma undang-undang. bahwa untuk pekerja lama itu harus dijamin, tidak boleh ada pemihakaan yang sifatnya semenang-menang. Itu ya, kita jamin. Karena kita menciptakan lapangan kerja baru itu oke, tetapi jangan sampai mengganggu yang existing. itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton